Empat terdakwa pembunuh dan pemerkosa mahasiswa Universitas Bina Nusantara, Livia Pavita Suristio, 21 tahun, mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu 21 Desember. Kelima terdakwa terdiri dari Iwan, 22 tahun, Rohman, 20 tahun, Fahri, 19 tahun, dan Apri, 22 tahun. Mereka merupakan sopir dan rekannya yang menyamar menjadi penumpang di angkot M24 jurusan Slivy, Kebun Jeruk. Jaksa penuntut umum Didi Haryadi dalam sidang mengungkapkan kejadian yang menimpa mahasiswi angkatan 2007 tersebut beserta peran dari keempat terdakwa. Menurut Didi, para terdakwa dijerat pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Ketua Majelis Hakim El Sormin menunda sidang hingga 10 Januari 2012, sementara kepada para terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari tuntutan jaksa dan mengajukan eksepsi. Sidang perdana ini diwarnai kericuhan, pasalnya usai sidang seorang sepupu Livia, Alung 30 tahun, mencoba menyerbu ke depan untuk memburu para terdakwa sambil berteriak-teriak. Namun, Alung sempat diamankan petugas dan dibawa ke luar ruang sidang. Livia dilaporkan hilang sejak tanggal 16 Agustus 2011 lalu. Kemudian pada tanggal 21 Agustus, korban ditemukan sudah tewas di sebuah solokan air di kawasan Cisauk, Tangerang. Dari Jakarta Barat, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.